Kemarin pada tahun 26 Maret 2022, kami telah melaksanakan pembawa kegiatan ITF 8.3, itu sangat seru sekali. Karena dari berbagai daerah itu datang, dari Jakarta, Bogor, Bandung, Riau, itu pada berdatangan. Dan pesertanya itu lumayan banyak, kurang lebih 250 peserta. Untuk perlaksanaan itu ada, terdiri tiga lomba, yaitu land follower analog sama mikro, kontroler, dan jaringan. Untuk jaringan sendiri, itu ada tes praktik juga, ada tes teori. Tes teori itu berbentuk CBT, dan untuk tes praktiknya itu berbentuk kayak semacam global server seperti itu. Upload file, terus belajar tentang mikrotik. Terus untuk yang land follower, kita adu kecepatan dan ada poin-poin yang harus di, apa ya, istilahnya, dilaksanakan. Kayak semacam misi seperti itu. Untuk land follower analog sendiri, misinya itu membawa kelereng sejumlah lima. Dan di situ yang paling rawan terjadi, jatuhnya kelereng itu ditanjakan. Dan sama, misalnya ada simpangan sama robot yang lain, tabrakan, nah itu bisa jadi kelerengnya jatuh. Untuk yang di mikrokontrol sendiri, itu ada tiuk lilin, jadi mematikan lilin. Seru sekali, kemarin sampai ada yang teriak-teriak, karena kan jika ada tabrakan, pasti mana yang tabrak, mana yang ketabrak itu sangat, gimana ya, rawan sekali. Terima kasih sudah menonton!